Selamat datang di channel ini. Berikut, update sepak bola, membahas mengenai rangkuman hasil pertandingan pekan ke-18, jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-19, update klasemen, top score dan top asis Liga Inggris. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Sebelum ke jadwal pertandingan, kita lihat dahulu, rangkuman hasil pertandingan pekan ke-18, Liga Utama Inggris. Crystal Palace, bermain imbang, 1-1, dengan Brighton. Selanjutnya, Aston Villa, bermain imbang, 1-1, dengan Sheffield United. West Ham, menang, 2-0, atas Manchester United. Tottenham, menang, 2-1, atas Everton. Nottingham Forest, kalah, 2-3, oleh Bon Maut. Fulham, kalah, 0-2, oleh Benley. Luton Town, menang, 1-0, atas Newcastle. Liverpool, ditahan imbang, 1-1, oleh Arsenal. Wolves, menang, 2-1, atas Chelsea. Berikut ini, jadwal Liga Utama Inggris, Pekan ke-19, hari Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Pertandingan antara Newcastle, berhadapan dengan Nottingham Forest, bertempat di Stadion St. James Park, kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Selanjutnya, pertandingan antara Sheffield United, melawan Luton Town, bertempat di Stadion Bram Online, kick-off dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Bonne Maut, versus Fulham, bertempat di Stadion Vitality, kick-off dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Berikut ini, jadwal Liga Utama Inggris, Pekan ke-19, hari Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Benley, berhadapan dengan Liverpool, bertempat di Stadion Turfmoor, kick-off dimulai pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Kemudian, Manchester United, melawan Aston Villa, bertempat di Stadion Old Trafford, kick-off dimulai pukul 3 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Berikut ini, jadwal Liga Utama Inggris, Pekan ke-19, hari Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2023. Pertandingan antara Chelsea, versus Crystal Palace, bertempat di Stadion Stamford Bridge, kick-off dimulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Selanjutnya, Brentford, melawan Wolves, bertempat di Stadion GT Community, kick-off dimulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Everton, berhadapan dengan Manchester City, kick-off dimulai pukul 03.15 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Berikut ini, jadwal Liga Utama Inggris, Pekan ke-19, hari Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Pertandingan antara Brighton, versus Tottenham, bertempat di Stadion Falmer, kick-off dimulai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 5. Selanjutnya, Arsenal, berhadapan dengan West Ham, bertempat di Stadion Emirat, kick-off dimulai pukul 03.15 waktu Indonesia Barat, live di video.com dan Champions TV 6. Berikut, klasemen terbaru Liga Inggris, Pekan ke-18. Posisi puncak ditempati Arsenal, dengan 40 poin, posisi kedua, Liverpool, dengan 39 poin, posisi ketiga, Aston Villa, dengan 39 poin, posisi keempat, Tottenham, dengan 36 poin, Posisi ke-5, Manchester City, dengan 34 poin, posisi ke-6, West Ham, dengan 30 poin, posisi ke-7, Newcastle, dengan 29 poin, posisi ke-8, Manchester United, dengan 28 poin, posisi ke-9, Brighton, dengan 27 poin, dan posisi ke-10, Chelsea, dengan 22 poin. Selanjutnya, posisi ke-11, Wolves, dengan 22 poin, posisi ke-12, Bournemouth, dengan 22 poin, posisi ke-13, Fulham, dengan 21 poin, posisi ke-14, Brentford, dengan 19 poin, posisi ke-15, Crystal Palace, dengan 18 poin, posisi ke-16, Everton, dengan 16 poin, posisi ke-17, Nottingham Forest, dengan 14 poin, posisi ke-18, Luton Town, dengan 12 poin, posisi ke-19, Benley, dengan 11 poin, dan posisi ke-20, Sheffield United, dengan 9 poin. Berikut, top skor Liga Inggris. Erling Haaland dari Manchester City, sementara menjadi top skor, dengan 14 gol, selanjutnya, Mohamed Salah dari Liverpool, dengan 12 gol, kemudian Jarod Bowen dari West Ham dan Song Heng Min dari Tottenham, serta Dominic Solanke dari Bonut, dengan 11 gol. Berikut, top asis Liga Inggris. Mohamed Salah dari Liverpool, Pedro Neto dari Wolves, dan Kieran Trippier dari Newcastle, sementara menjadi top asis dengan 7 asis, kemudian, Bukayo Saka dari Arsenal dan Oli Watkins dari Aston Villa, dengan 6 asis. Demikian update seputar jadwal Liga Inggris, pekan ke-19, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.